Pintu teater 2 telah dibuka Para penonton yang telah memiliki karcis Dipersilakan memasuki ruangan teater Cerita mengenai bahwira sangat sulit kami percaya Selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini Karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup Kang Asep membopong bahwira dan meniturkannya di teras rumah Setelah mendengar semua cerita itu Kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini Setelah kejadian itu Hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga Dan hukuman yang menunggu saya di akhir jaman nanti Semua itu mendadak menjadi tidak berarti Lanjut bahwira dengan penuh penyesalan Kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini Lantas, kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan tegas Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan bahwira di posisi yang aman Bahwira gak maksud untuk menyerang Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggui mahleweng Jelas Kang Asep Bahwira berusaha untuk bangkit duduk Namun tubuhnya yang terlihat renta tak mampu lagi untuk menahan Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjaga ku sekaligus memberikan aku kesaktian Saat makhluk itu musnah semua ilmu ini akan sirna Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi Jelas bahwira dengan memaksakan tubuhnya Aku semakin penasaran Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini Bahwira, Kang Asep Sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku pada mereka berdua Kang Asep memandang bahwira seolah meminta persetujuan untuk bercerita Kemudian bahwira memberikan isyarat dengan sebuah anggukan Kalau Kang Asep teh tidak pernah melihat secara langsung Cuma berdasarkan cerita bahwira saja Ucap Kang Asep Kami memperhatikan Kang Asep berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi Iblis ini lahir dari sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan Seorang manusia yang haus darah Dan telah menghabisi ratusan orang yang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya Cerita Kang Asep Pasukan kerajaan pernah mencoba untuk menangkapnya Namun hasilnya setengah dari parajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang akan kami tanggung Lalu apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Paku Suara dengan penasaran Tiga tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian Muncul orang sakti bernama Chandra Mukti Yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa Jasad Chandra Mukti dikuburkan di kampung ini Tepatnya di tempat pohon beringin raksaksa yang saat ini berdiri di tengah-tengah kampung Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih bisa terlihat dari tempat ini Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya Bahkan kurasa warga desa ini pun tak tahu cerita ini Lalu apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Chahyo dengan tidak sabar Kang Asep menarik nafas Bersiap melanjutkan ceritanya Bencana makhluk itu tidak berhenti Bahkan saat ia telah mati Rohnya beringkarnasi menjadi sosok iblis haus darah Menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Mbah Wira Lanjut Kang Asep Siapa nama makhluk itu? Tanyaku pada Kang Asep Mungkin saja bila tahu namanya Aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya Mahluk itu dikenal dengan nama Namun sebelum selesai mengucapkan Kang Asep terbatuk Namanya Kang Asep berusaha meneruskan Namun tiba-tiba darah keluar dari mulutnya Kang Asep terjatuh tersungkur Kami segera mengelilingi Kang Asep Paku suara membacakan doa pelindung Dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep Berakara suwana Ucap Mbah Wira dengan memberanikan dirinya Mendengar nama itu Kerisraga Sukmaku bergetar Tak hanya itu Mata tombak Paku suara pun memberikan respon terhadap nama itu Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu Lalu bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku pada Mbah Wira Tidak ada yang tahu Harus ada orang dengan kesaktian setinggi cenderamukti untuk mengalahkannya Atau Cerita Mbah Wira menggantung Atau apa Mbah? Cecar Cahyo Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri Tapi saat ini Dia tidak pernah keluar dari imah lewung Dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta Gadis yang lahir di Kamiswage Seharusnya iblis itu mendapatkan tumbuhnya kembali Tapi tak sekalipun makhluk itu meninggalkan imah lewung Cerita Mbah Wira Paku suara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira Maksud Mbah Wira Mirah Tanya Paku suara Mbah Wira meneteskan air bata Seolah menyampaikan penyesalan yang tak termaafkan Maafkan aku ku suara Aku tahu perbuatanku tak mungkin lagi termaafkan Ucap Mbah Wira Sudah Mbah Aku sudah memaafkan sejak lama Dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam Ucap Pak ku suara menenangkan Mbah Wira Masih ada harapan Makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya Lanjutnya Kami pun menoleh ke arah Paku suara Mengharapkan penjelasan dari Paku suara Namun sebelum sempat menjelaskan Mbah Wira memotong Paku suara Tidak mungkin Aku melihat sendiri anak itu mati Dan kamu juga ada disana kan Ucap Mbah Wira tidak percaya Jasad Mirah sudah ada di tangan Makhluk itu Tapi dia gagal mendapatkan jiwanya Mungkin itu yang membuat Makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna Jelas Paku suara Kalau itu benar Kita cukup menyelamatkan jasad Mirah Dan Makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini Lanjut Cahyo Benar Tapi tidak akan semudah itu Jawabku sambil mengingat kejadian di Imah Lewung Ketika aku hampir kehilangan nyawa Saat bertarung dengan setan-setan anak buah berkaraswana Pakku suara sendiri seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat Kang Asep Jaga Mbah Wira ya Selama kami pergi teruslah berdoa Dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang maha kuasa Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini Tentu semua atas izinnya Wajang Pakku suara kepada Kang Asep Kami ikut berdiri Bersiap meninggalkan tempat ini Masih banyak yang belum kami mengerti Tapi kami tahu Pakku suara akan menjelaskan semuanya kepada kami Kuswara Dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba untuk berdiri Kau tahu di mana Mirah saat ini? Tanya Mbah Wira Pakku suara menoleh Dan menjawab pertanyaan Mbah Wira Dia aman Candra bukti yang menjaganya Sebuah rumah tua terlihat di depan kami Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya Membuat rumah ini terlihat kecil Gelapnya hutan tak mampu menutupi keangkeran rumah ini Namun itu bukanlah masalah Puluhan bahkan mungkin ratusan demit berkumpul Menyambut kami Kali ini tak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka Ingat Tujuan utama kita kesini Jasad Mirah Ucap Pakkus Suara mengingatkan Baik Pakkus Jawabku Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami Pakkus Suara memimpin kami menuju rumah itu Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan Tanpa mengurangi kewaspadaan Kami pun mengikuti Pakkus Suara Dan bentar saja Sesosok makhluk menghanang kami Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang telah dihabisi Kami tahu makhluk ini berbahaya Cahyo segera menerjang dan menyerang dengan sarung kebanggaannya Namun tak satupun serangannya menyentuh makhluk itu Aku pun lengah Tiba-tiba saja wajah makhluk itu sudah berada di depanku Wajahnya sudah tidak berbentuk Hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah Liurnya menetes dari lubang mulut yang tak berbentuk lagi Belum sempat melompat mundur Tangan makhluk itu menerbos kain kafan yang menggenggam lenganku dengan sangat keras Awas danan Ucap Cahyo yang melontarkan sarungnya pada makhluk itu Makhluk itu terhempas Namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuat aku ikut terjatuh Menjijikan Makhluk itu mengeliat di atas tubuhku berusaha mendekatkan wajahnya kepada wajahku Bebaskan jasadku Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu Sesosok pengelihatan masuk kepikiranku Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet Mengajarkan pesugihan Dan mendalami ilmu hitam Dan salah satu tamunya adalah Bahwira Di akhir pengelihatan terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa-apa yang menjadi haknya Terlihat mata sang dukun terbakar Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung Tubuhnya mulai melepuh Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu meminghilangkan rasa sakitnya Danan Teriak Cahyo yang membangunkanku Aku melihat ke sekitar Sosok pocong itu sudah tidak ada lagi Kemana makhluk itu? Tanyaku pada Cahyo Hilang Persis saat kamu kehilangan kesadaran Jelas Cahyo Dia dukun yang menyerumuskan Bahwira Ucapku sambil mencoba kembali berdiri Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku Kepada Pak Kuswara dan Cahyo Terlihat mereka semakin geram dengan ulah mereka raswana Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini Agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus Ucap Pak Kuswara Kami mempercepat langkah kami Saat ini pintu imah leweng sudah tidak lagi tertutup Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana Brengsek Tempat ini tak lagi bisa disebut rumah Tempat ini lebih pantas disebut sarang Sarang Demit Ucap Cahyo dengan kesal Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu Saat memasuki rumah ini saja Sekumpulan Demit sudah menyambut kami Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan Yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok Kami melanjutkan menelusuri tempat ini Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat Demit ini untuk menyerang Di sini Ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya Di sini aku terakhir melihat Mirah dalam keadaan hidup Cerita Pak Kuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar Pak Kuswara harus menceritakan kejadian itu kepada kami Tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu Ucapku sambil memegang pundak Pak Kuswara Itu ruangannya Di ruangan itu jasad mirah dikorbankan Tunjuk Pak Kuswara Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu Kalaupun mereka rasu wana bersembunyi di sini Ia pasti ada di ruangan itu Pintu pun terbuka Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu Sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami Merasa akan ada hal bahaya yang lebih besar Segera aku membacakan mantra penghalau Untuk menyingkirkan semua asap-asap ini Hingga perlahan asap itu pun menghilang Cahyo, Pak Kuswara Teriakku mencari keberadaan mereka Tunggu, ada yang tidak beres Aku tak lagi berada di ruangan yang sama Aku mencoba mengenali tempat ini Namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku Dan segera ku sadari Bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tak lagi utuh di sekitaranku Cahyo Teriakku sekali lagi berharap mereka selamat Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk Namun sebelum sempat menengok ke belakang Sebuah cakaran besar menggores wajahku Itu adalah makhluk tadi Setan perempuan yang merayap dibalik di antara dinding dan langit-langit tembok Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon Mencoba untuk menyerangku kembali Tumbal, aku ingin tumbal Ucap makhluk itu bersiap menyerangku Sontak aku mundur Mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku Tapi tunggu Keris itu tidak ada Aku panik Namun aku tetap fokus untuk mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu Amalan pedangku bacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu Namun sebelum itu terjadi Sosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun Aku sangat mengenali makhluk itu Kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah Pocah hasu Kamu kesini membunuh diri Ucap makhluk itu Aku terheran Seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku Jangan kaget Ini alam gaib Aku bisa keluar kapan saja di alam ini Jelas makhluk itu Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan Kakek tua itu berlari Merespon benturan yang terjadi di dalam hutan Aku khawatir bila suara itu berasal dari pakkus suara ataupun cahyo Kami berlari secepat mungkin Namun ternyata kami tidak sendiri Makhluk-makhluk kardil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini Kekhawatiranku pun terjawab Aku melihat pakkus suara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya Pakkus suara Aku berlari menghampirinya Segera aku mendudukan pakkus suara Menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya Namun situasi menyulitkanku untuk fokus Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami Darah Aku mau darah Ucap sesosok makhluk hitam bungguk berwujud seperti manusia Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu dari bangsa Dedemit Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami Namun kakek tua itu menghadang Sayangnya musuh kami tidak sendiri Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati pakkus suara Namun sebelum aku selesai memutuskan, sosok monyet besar menerjang setan berbulu itu Memukulinya hingga tidak lagi berdaya Aku kenal makhluk itu Itu Wanasura Bangsakra makhluk pelindung Cahyo Serangan demi serangan pun muncul Namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami Danan Kamu fokus memulihkan pakkus suara dulu Serahkan pertahanan kepadaku Ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura Hampir tak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu Walaupun secara sekilas serangan mereka tidak terlalu sadis untuk dilihat Aku bertemu dengan brakanaswana Ucap pakkus suara Aku menyelesaikan aktivitasku Pakkus suara terlihat kembali bisa berdiri Tanpa menyanyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah Tak ada lagi makhluk yang bisa bertahan dari tanah itu Semua demit, setan, dan entah apapun itu Segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak pakkus suara Aku takjub dengan apa yang dilakukan oleh pakkus suara Namun yang membuat aku lebih penasaran adalah Apa yang terjadi saat pakkus suara bertemu dengan brakanaswana Ingat, tujuan utama kita kesini adalah jasad mirah Karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahannam itu Ucap pakkus suara dengan tegas Apa yang terjadi di sana pak? Tanya Cahyo Kalian akan melihatnya sendiri Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian jangan sampai menghitam karena godaan Jelas pakkus suara Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami Bulan purnama terlihat semakin terang menyenari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini Namun bukan itu yang mengerikan Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runjing Dengan badan dan tergantung di bawahnya Kami kenal wajah itu Itu kepala bahwira Tidak hanya satu Banyak jasa tertancap di sana Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan Tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya Satu bola matanya menggantung Dan makhluk yang menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya Aku tebak itu adalah mirah Mungkin ini yang menyelut amarah pakkus suara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh brakaraswana Aku menengok pakkus suara Khawatir emosinya akan tersulut kembali Namun ternyata tidak Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua Angin berhembus dengan kencang Aku melihat keseliling Sosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput Aku penasaran Namun energi hitam dari tubuhnya membuat aku menyadari siapa dia Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan Ucap makhluk itu dengan tenang Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan bahwira dan dukun itu Kami mau jadi pengikutmu Balas Cahyo Shhh Jangan balas perkataannya Semua yang keluar dari mulutnya adalah kudaan Jaga dan tenangkan jiwa kalian Lanjut pakkus suara Berbeda dengan Cahyo dan pakkus suara yang bisa berbicara dengan tenang Aku kehilangan rasa tenangku Aura gelap dari berkana Suwana benar-benar mengintimidasi Seolah-olah kekuatan kami tak ada apa-apanya dibanding dengan dia Aku disini bocah asuk Sebelum kamu mati Setan itu harus menghadapi aku dulu Ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku Berakara Suwana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah Menggigit bola matanya Mermasnya dengan tangan hingga terlihat darah bermunceratan Yang aku takutkan pun terjadi Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku Sepertinya dia menyadari rasa takutku Kakek tua itu segera berdiri di depanku Mencoba mengambil posisi untuk melindungiku Ingat namaku Mulai sekarang Panggil aku Eyang Widarpa Ucap kakek tua itu sambil menerjang berakara Suwana Tanpa menahan kekuatan Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala berakara Suwana Tapi tidak semudah itu Sebuah tangan Bukan Itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh berakara Suwana Menghempaskan tubuh kakek tua itu Merespon serangan itu Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah berakara Suwana Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan Jahanam itu Tak ketinggalan paku suara membacakan mantra pembakar dan menyerang berakara Suwana Api menyala menyelimuti makhluk itu Berharap itu bisa melumpuhkannya walau hanya sebentar Tapi ternyata kami salah Belum sempat kembali bertahan berakara Suwana melesat Menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah Sontak darah bermunceratan dari mulut Cahyo Aku kemudian merapalkan ajian lembur sageti Serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari berakara Suwana Namun ia sama sekali tidak bergeming Ilmu mu bahkan tak mampu menjatuhkan satu halai pun rambutku bucah ingusan Ucap makhluk itu yang meremehkanku Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku Dan tanpa sadar aku pun merapalkannya Jagat lelembut boton dubuh wujud Kulo nimbali Surga loka surga kehayangan Ketuh mulih sampun nampani Tekan asa, tekan sadaten Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku Rintik hujan kini mulai turun Kemudian Eyang Widarpa kembali ke sisiku Sambung kerong alam kesebut Rina malam dari siji Raga lanciwo isonya wiji Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang aku ucap Dan hal aneh pun terjadi Rambutku memanjang dan memutih Taring muncul dari mulutku dan tanganku Yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar Namun saat ini keris pusaka raga sukma tergenggam di tanganku Kekuatan besar mengalir di tubuhku Tak berniat mencari tahu Aku segera bergegas menuju berakara suwana dan mulai menyerangnya Iblis Jahanam Berakara suwana mendekatiku dan menimbulkan api hitam dari mulutnya Aku hampir tak sempat menghindar Tapi sebelum mengenai tubuhku Wanasura menerjang berakara suwana Hingga serangannya tak mengenaiku Mas Danan Pakai ini Teriak bagus suara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu Bersamaan dengan ajian lembur sakiti dan berharap itu bisa menembus tubuhnya Kemudian berdengar makhluk itu merasa kesakitan Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu Jahanam Pakai suara Serangan ini berguna Teriakku kepada mereka Merespon teriakanku Jahanam Jahanam bangkit dan berlari ke arahku Danan Naik ke tubuh Wanasura Perintah Jahanam Aku menaiki pundak Wanasura Sesuai perintah Cahyo Segera Cahyo menyusul menaiki di sisi satunya lagi Tanpa diperintah Wanasura kembali menerjang berkarah suwana Aku kembali menarik mata tombak paku suara Mencoba menyerang kembali Namun makhluk itu menghindar Berkarah suwana melibaskan ekor ularnya menyerang kami Namun ditahan oleh Wanasura Kita bisa mengalahkan makhluk ini Ucapku pada Cahyo Dan Cahyo pun mengangguk Dia memfokuskan mantra-nya untuk memperkuat Wanasura Pertarungan sengit pun terjadi Serangan demi serangan beradu tanpa henti Tanpa kami sadar ratusan bahkan mungkin ribuan demit hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami Sekali lagi aku merapakan mantra dan melemparkan mata tombak milik paku suara Kali ini benda itu menancap di dahi makhluk itu Tidak mungkin Aku tahu benda ini Ucap makhluk itu tiba-tiba Ini milik Chandra Bukti Manusia bangsat Dari mana kamu dapatkan benda ini Ucap makhluk itu sambil berteriak dengan sangat keras Kami tak mau meladeni ucapannya Kalau itu milik Chandra Bukti Berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya Danan Tarik mata tombaknya dan kali ini gabungkan dengan mantra kita Ucap Chahyo Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkan kepada Chahyo Sebuah mantra dibacakan olehnya Tak ketinggalan aku menarik tenaga dari kereseraga Sukma dan menghojamkannya di tubuh berakan raswana Makhluk itu berteriak dengan sangat keras Terdengar sebuah kekesalan terdengar dari teriakannya Jangan sombong manusia lemah Jika itu milik Chandra Bukti Maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya Teriak berkara raswana dengan penuh amukan Api besar muncul dari dalam tanah membakar tubuh berkara raswana Kulitnya melebuh terbakar Terkelupas dengan begitu menjujikan Namun tubuhnya membesar dan matanya merah Chahyo Danan Mundur Teriak baku suara Namun belum sempat merespon paku suara Sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami Kami terpental dan berusaha berdiri Inilah yang membunuh Chandra Bukti Perjanjian dengan neraka Dan ini juga yang akan membunuh kalian Ucap setan itu Tak cuma omong kosong Tanpa sempat berdiri Makhluk setan itu menginjak kwanasura Melihatkan ekor ularnya pada Chahyo Dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi Darah segar mengalir dari mulutku Bahkan wujud ini tidak mampu menahan kekuatan berkara raswana Aku berusaha melepaskan diri Namun tidak berguna Matilah dan jadilah tumbalku Ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit kepalaku Ternyata kematian belum siap menerimaku Paku suara membacakan mantra dan mata tombak yang tertancap di berkara suwana Mengeluarkan ledakan yang mementalkan makhluk itu Merasa kesal berkara suwana bangkit dan menerjang paku suara Mantra pelindung telah dirapalkan Namun kekuatan setan itu terlalu besar Setan itu kemudian menghajar paku suara tanpa ampun Kami menaiki wana sura dan mencoba menolong paku suara Namun yang terjadi Semburan api dari mulut makhluk itu membakar tubuh wana sura Danan, jasad mirah Teriak paku suara dengan darah berhamburan dari mulutnya Kami tidak memperdulikan Dan tetap berusaha menyelamatkan paku suara Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami Tapi sekali lagi paku suara menyerang dengan mata tombak Yang dibalas dengan pukulan yang sangat sadis Jangan bodoh, selamatkan jasad mirah Ingat, aku masih ada pusaka pengganti raga Ucap paku suara Mendadak aku teringat pusaka yang diserahkan ke Gio Dan bisa jadi itu yang dimaksud oleh paku suara Kami menjadi sedikit lebih tenang dan segera menaiki wana sura Namun yang terjadi setelahnya Sama sekali tidak ingin kami lihat Berakaras wana memukuli paku suara hingga darah berjajaran di mana-mana Tak cukup sampai di situ Makhluk biadab itu menarik lengan paku suara hingga putus Dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk Aku sekuat tenaga menahan emosiku Berpegangan pada wana sura dan menerjang jasad mirah Mendadak terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan ini Setelah mendengar cerita tentang pohon ini Kami tak ragu lagi untuk menuju ke sana Danan, bangun Danan Ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku Aku membuka mata perlahan Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku Aku memastikan wujudku yang saat ini tak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa Dimana kita Cahyo? Tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku Sepertinya kita kembali ke Imah Leweng Ucapnya Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakar Suwana Jasad mirah? Tanyaku lagi pada Cahyo Ada Itu Jawab Cahyo sembari menunjuk ke suatu sudut ruangan Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak Itu adalah jasad mirah Dan di sebelahnya terlihat sosok jasad yang masih utuh Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan Aku mengenali juga jasad itu Itu adalah jasad bahwira Cahyo Kenapa kita harus bawa jasad bahwira juga? Tanyaku pada Cahyo Bahwira sangat berdosa Hampir dipastikan dosanya tak akan terampuni oleh manusia dimanapun di dunia ini Tapi setidaknya walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya Dia tidak lagi milik makhluk jahannam itu Dan soal pengampunan hanya Tuhanlah yang berhak menentukan Jawab Cahyo Aku paham perasaan Cahyo Seolah dia tidak sudi membiarkan Brakar Suwana mendapatkan sedikit saja kemenangan terhadap manusia Udah bisa bergerak? Tanya Cahyo Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri Seluruh tenagaku sudah habis Begitu juga dengan Cahyo Semoga dengan ini semuanya sudah selesai Ayo kita selesaikan tugas terakhir kita Ucap Cahyo Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo Yaitu dengan menguburkan jasad dari mirah sang tumbal pertama Sekaligus syarat Brakar Suwana bisa terhubung dengan dunia ini Kami mengumpulkan tulang-tulang mirah satu persatu Dan keluar dari ruangan tempat dimana mirah ditumbalkan Tempat ini seharusnya tidak pernah ada Ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak Biar warga sini saja yang melakukan Lanjut Cahyo Kami berjalan keluar Terlihat dari luar rumah cahaya bulan bersinar menyenari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati Cukup melegakan Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus kini terlihat sepi Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh Sepanjang perjalanan ke desa kami tak banyak mengobrol Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi Hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati Dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini Cahyo Kita kuburkan di sini saja Ucapku pada Cahyo Cahyo mengerti Dia segera meletakkan tulang mirah Dan kami mulai menggali dengan tangan kosong Ya mau gimana lagi Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang mirah ini Kami menggali cukup lama Namun aku merasa cukup aneh Sudah cukup lama waktu berlalu Tapi sama sekali tak ada tanda-tanda subuh akan datang Semua ini terasa begitu lama Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat Kami bersiap meletakkan jasad mirah di lubang itu Namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini Hentikan Belum sempat meletakkan jasad mirah Terdengar suara menggelegar memecah keheningan di tempat ini Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah Dan menciptakan sebuah ledakan Itu mata tombak paku suara Ucap Cahyo kepadaku Sebelum sempat menjawab Hal yang sama sekali tak kusangka pun terjadi Seperti sebuah kaca yang pecah Tempat kami berada saat ini Kemudian berubah menjadi sebuah hutan jati Yang dipenuhi dengan ratusan makhluk halus Hujan pun turun dengan deras Membasahi tanah yang ada di sini Cahyo Ini tidak mungkin Keluhku pada Cahyo Sial Kita dikelabui Terlambat sedikit saja Jasad mirah akan kembali ke tangan berkaras wana Ucap Cahyo dengan kesal Wanasura Teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya Namun tak ada apapun yang terjadi Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib Aku terduduk lemas Makhluk ini bukan lawan yang kuat Bila kami berada dalam kondisi biasa Namun saat ini Tak satu pun dari kami yang bisa menanganinya Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa Dan ayat pelindung diri Terlihat dia belum mau menyerah Dengan keadaan ini Namun itu tidak banyak membantu Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah Yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo Cahyo lari Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo Namun usahaku gagal Sosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku Aku berusaha melepaskan Namun tangan-tangan dari mayat hidup itu Tetap bermunculan berusaha Untuk menariku ke dalam tanah Jangan menyerah Danan Makhluk Jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini Ucap Cahyo Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya Aku merontak berusaha melepaskan diri Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah Memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku Apakah ini akhirnya? Ucapku dengan putus asa Jelmak anungges indit ulah balik Anungges tenang ulah ngeganggu Anu tetenang tanpa pemales kan nyeri Sebuah mantra yang ku kenal terdengar dengan samar Mata tombak pakus suara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang menghubungi aku dan Cahyo Kami berusaha bertiri dan mencari asal suara itu Danan, itu? Tanya Cahyo Sesosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan Pakus suara? Apa benar itu pakus suara? Tanyaku sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau Jadi, pusaka pengganti raga itu benar-benar ada? Tanya Cahyo yang juga sedikit lega Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati pakus suara Tunggu Kami terhenti sejenak Orang itu sama sekali tidak mirip dengan pakus suara Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat sangat lusuh Itu adalah bahwira Aku merasa heran Kalau yang menggunakan pusaka ini bahwira bagaimana dengan pakus suara Bahwira, jelaskan semua ini Teriaku kepadanya Bahwira menghala nafas Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak pakus suara Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami Bahwira pun mendekat Seolah bersiap untuk menjelaskan Sebelum berkarah suana menghabisi kus suara Kus suara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini kepada jasadku yang kalian bawa Cerita bahwira Selesaikan semuanya Itu ucapan terakhir kus suara yang terdengar dari mata tombak ini Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini Sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian berkarah suana kembali ke tubuh ini Dan sepertinya kekuatan dari kus suara memulihkan tubuhku Lanjut bahwira Aku dan Cahyo setengah tidak percaya akan hal ini Pakus suara Bagaimana dengan pakus suara? Tanyaku pada bahwira Dia pun kemudian menghalang nafas Dan menggelengkan kepalanya Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu Ucap bahwira Seluruh tubuhku mulai gemetar mendengar jawaban dari bahwira Tapi Pustaka pengganti raga? Tanyaku Tidak ada lagi pusaka seperti itu Kalaupun ada Kamu pun tahu sendiri kan Cara menggunakannya? Jawab bahwira Aku mengingat ke belakang Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya Bukan diserahkan kepada orang lain Lalu yang diserahkan kepada anak kecil yang bernama Jiho itu apa? Tidak Tidak mungkin Tidak mungkin pakus suara mati Aku berteriak sekencang-kencangnya Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara pakus suara mati Berakara suwana menyerangnya dengan brutal menarik lengannya hingga terputus Dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk Danan Cukup Danan Cukup Teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga Aku belum pernah bertemu dengan orang sebijak dia Ucapku pada Cahyo Kalau begitu kita pastikan kematiannya tidak sia-sia Ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya Semua terjadi begitu cepat Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib Dan serangan mata tombak yang diarahkan oleh bahwira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini Cahaya matahari mulai muncul Kami membawa jasad mirah keluar dari hutan dan menguburkannya di pinggir desa Tak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar mirah bisa tenang untuk pergi ke alam baka Bahwira masih terlihat di pinggir hutan Terlihat tubuhnya kembali mengkeriput dan terlihat lemah Kami pun menghampiri bahwira Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa Ucap bahwira Kami mengerti kondisi bahwira Seandainya warga desa mengetahui semuanya itu akan menyulut emosi warga Bila ada yang dendam dengan bahwira itu akan menimbulkan dosa baru lagi Lalu apa rencana bahwira? Tanya Cahyo Aku akan menghabiskan akhir hayatku untuk menjaga hutan ini Seandainya aku bisa mati biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku Jawab bahwira Bahwira mengeluarkan mata tombak pakus suara Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami Kekuatan candera mukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui pakus suara Sepertinya tugasnya sudah selesai Ucap bahwira Kami doakan yang terbaik buat bahwira Semoga bahwira bisa menemukan jalan penebus atas dosa-dosan bahwira Ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan bahwira di sana Cahaya matahari terlihat begitu terang Hawa pagi yang sejuk suguh sangat rasa nyaman Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai Kami kembali ke rumah Bu Ranti Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti Mas Danan Bahwira Tubuh bahwira kebakar Ucap Kang Asep yang terlihat panik Sepertinya mereka semua berkumpul karena cerita dari Kang Asep ini Kang Asep, Bu Ranti, dan Pak Kades Mohon bersabar sebentar ya Kami akan ceritakan semuanya Jawabku pada mereka Aku dan Cahaya membersihkan tubuh dan mengganti baju Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat Seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi Bu Ranti pun terlihat sedih mendengar kondisi Pakku suara Walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pakku suara meninggal Kang Asep, tubuh bahwira yang Kang Asep jaga itu adalah tubuh pemberian berkaraswana Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembalikan neraka Jelas Cahyo Iya mas, tapi teh sekarang bahwiranya bagaimana? Tanya Kang Asep Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati Dan mencari cara untuk menembus dosa-dosanya Jawabku Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman Dan tak akan ada lagi yang mati karena makhluk pencari tubal Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga Saya izin pamit Ucap Pak Kepala Desa sambil meninggalkan rumah Bu Ranti Sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Luwong Tak ada kejadian gaib lagi dan desa mulai beraktifitas seperti biasa Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap kembali ke Klaten Cahyo, terima kasih atas bantuanmu disini Aku berhutang budi lagi Ucapku pada Cahyo Ah, kamu ngomong apa? Jangan sekali-sekali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan Aku bakal marah kalau itu terjadi Ancam Cahyo Aku tersenyum Sebuah anugerah yang sangat luar biasa bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu disini Segeralah kembali ke Jogja Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan disana Ucapnya dengan dada serius Aku mengerti dengan yang dimaksudkan oleh Cahyo Aku pun mengangguk memberikan jawaban setuju atas kata-katanya Desa Sukmaraya Sebuah desa kecil di sebuah pegunungan dengan pemandangan alam yang sangat memukau Terlihat sebuah pohon beringin raksasa bertiri kokoh di tengah-tengah desa itu Langit sudah memerah dan hari sudah mulai malam Namun tidak biasanya terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu Anak kecil itu mendekat Namun ia ragu-ragu Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya Kamu Jio kan? Terdengar suara dari atas pohon beringin Dan jelas itu bukanlah suara manusia Anak kecil itu terjatuh Anak kecil itu terjatuh Ia tetap tidak akan biasa dengan apa yang dia lihat Sesosok anak perempuan melayang di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya Ini Bocah itu memberanikan diri Ia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung Dari mana kamu dapat benda ini? Tanya makhluk itu pada bocah itu Pak... Pak Kuswara? Jawabnya dengan terbata-bata Makhluk itu mendekat mengambil benda itu Seketika wujud makhluk itu bersinar Dan ketika sinar itu menghilang Wujudnya kembali menjadi anak kecil yang terlihat polos Apa yang terjadi dengan bagas? Maksudku... Kuswara? Tanya Mirah pada bocah itu Pak Kuswara sudah pergi duluan Kamu sudah bisa menyusul? Ucap anak itu dengan polos Makhluk itu kemudian berjalan Dan ia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu Ini kalung milikku Kuswara pernah cerita Ibuku memberikan ini kepadanya saat aku menghilang Cerita makhluk itu Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu Tidak terlihat aneh Yang sedikit berbeda dengan mereka tidak berada di alam yang sama Aku tidak pernah menyangka Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku Ucap makhluk itu yang terlihat murung Sekarang semuanya sudah selesai Semoga kalian bisa main bareng lagi ya disana Ucap bocah itu Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin Benar saja tak ada makhluk apapun yang berusaha untuk menyerang Sebaliknya Cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu dan menuntunnya ke sebuah tempat Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari dalam cahaya itu Sambil menitikan air mata Perempuan kecil itu tersenyum dan berlari menyambut tangan yang menjemputnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.